Anak kembali di spesial report, kita lanjutkan berdialog bersama dengan Andrei Rosyade dan juga Andi Syafrandi. Saya kembali ke Andrei. Yang menarik dalam satu dalil permohonan yang dibentuk dalam petitum oleh tim hukum Prabowo-Sandi adalah soal tautan berita. Ini juga menarik karena pada akhirnya ada keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu, ini sudah pernah dibahas. Dan ada rekomendasi penolakan terhadap ini. Mengapa kemudian ini diformulasi kembali dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi? Pertama ya, penolakan di Bawaslu itu karena memang Bawaslu menginginkan waktu itu agar gugatan kami ke Bawaslu harus disesuaikan dengan mekanisme dan teknis yang diinginkan oleh Bawaslu. Dikembalikan untuk diperbaiki. Tapi kan kita sudah masuk MK. Lalu kita tahu banyak sekali orang yang ditangkap gara-gara tautan berita. Banyak. Tautan berita ini bisa menjadi fakta dan bukti-bukti di berbagai. Kalau ternyata berisi unsur pidana ya kan? Itu ada. Jadi intinya sebenarnya tautan berita ini bisa. Tapi ini kan bukan segala-galanya. Jadi makanya saya bilang, Abraham, Bang Andi, teman-teman boleh bernarasi bilang, oh buktinya si Andre dan teman-teman ini hanya tautan berita. Nanti kita saksikan. Besok kita saksikan. Apalagi Mas Bambang tadi sore sudah menyatakan hal yang paling penting. Besok akan ada argumentasi wow dari tim kosa hukum. Yang akan mengegarkan. Nah makanya untuk itu. Dan selalu begitu. Dan berharap dengan berani ya. Dan tanpa harus mengkhawatirkan keselamatan. Satu lagi, Bang. Bagaimana yang menarikkan tadi. Seperti ini, dalam adik gium hukum. Saya bukan sejarah hukum, nanti Bang Andi akan menguruskan saya. Ada gium hukum itu ada. Hukum itu selalu tertinggal dibandingkan kasus yang terjadi saat ini. Itu adik gium hukum. Nah tentu, kenapa kita mendorong MK untuk melakukan terobosan LPSK? Karena memang MK itu adalah pengadilan tertinggi. Jadi bukan maksudnya MK melanggar-langgar peraturan. Intinya seperti itu. Dengan tujuan, benar-benar saksi benar-benar punya berani. Tapi sudah lah. Kalau memang MK tidak mau ya, kami BPN dan kuasa hukum akan berusaha semaksimal mungkin melindungi saksi kami. Mas Andi? Ya kita tinggal tunggu aja dulu besok saksinya siapa, berapa orang, ahlinya siapa. Dan kita dengarkan semuanya nanti ya kan. Jangan sampai tadi... Ini juga menarik bahwa akan dibawa semua keseluruhan meskipun pada akhirnya disebutkan yang diterima hanya dua kali. Iya, makanya kita akan lihat gitu kan. Kemarin kan ada isu bilang mau menghadirkan seribu saksi misalnya. Tiba-tiba tadi 30 misalnya. Berapapun lah yang jelas, MK sudah membatasi tadi maksimum 15. Ya kan? Dan MK mengingatkan bukan kuantiti tapi kualiti yang penting gitu ya. Sehingga kita mau lihat generasinya seperti apa. Apakah sama atau tidak seperti didalilkan. Karena kan ini terkait dengan pembuktian. Ada dalil A, buktinya apa. Ya kan? Semua akan dipersandingkan. Mulai dari tadi bukti surat, bukti dari keterangan, bukti dari saksi, ahli, dan seterusnya. Nah itu semua akan dilihat satu persatu. Sehingga kualitas dalil itu akan diuji nanti oleh mahkamah. Yang jelas kalau bicara soal pembantahan, tadi semua sudah disampaikan. Kami pihak terkait, termohon maupun bawah selu udah membantah semua dalil-dalil. Yang dibilang tadi dalil, wow, itu pun sudah dibantah semuanya. Jadi nggak ada yang wow lagi kalau bicara soal dalil. Kalau bicara soal saksi dan ahli, ya kita lihat besok. Apakah wow atau oh? Kita nggak tahu. Itu menarik juga. Karena pada akhirnya, hakim konstitusi juga nanti akan memutuskan ini pada ujungnya. Tapi bagaimanapun asas peradilan kita juga memberikan tenggat waktu pada majelis hakim konstitusi. 14 hari, kemudian juga murah efisien, bagaimanapun. Speed trial, kan istilahnya speed trial, ya. Bagaimana kemudian ini akan bisa terukur keadilan yang akan diharapkan oleh tim dari Prabowo Sandiaga akan bisa tercapai. Jika pada akhirnya tadi disebutkan bahwa saksi-saksi tidak secara keseluruhan diterima, ahlinya juga pada akhirnya juga tidak secara keseluruhan bisa bersaksi depan persidangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa harapan kami tentu MK bisa memberikan ruang sebenarnya agar saksi kami bisa lebih banyak yang 30 orang itu. Tapi mau tidak mau, keputusan sudah diambil, tentu kita harus hormati. Yang jelas begini, Abraham, MK ini adalah langkah hukum terakhir secara konstitusional yang akan dihadapi oleh BPN Prabowo Sandi. Tentu dalam langkah hukum terakhir ini kami akan habis-habisan. Kami akan jawab cemohon dari Bang Andi Sabtani, kami akan jawab dari cemohon dari Bang Yusril. Saya ingat itu, itu asumsi ya tadi ya. Saya ingat tadi dari kata-kata Yusril pas istirahat sholat jumat waktu sidang pertama. Kita akan jawab semua cemohon narasi dari pihak-pihak 01 bahwa besok kami akan buktikan bahwa dalil kami didukung oleh saksi dan bukti yang cukup untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Maru. Itu satu. Yang kedua, terakhir, ini sidang yang akan berjalan sampai mungkin tanggal 28 atau 29 Juni. 28 Juni, kami sekali lagi mengimbau kepada pendukung Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk tidak usah datang ke MK. Serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum, tolong ikuti imbauan dari Pak Prabowo dan Bang Sandi. Pak Prabowo dan Bang Sandi sudah mengimbau kepada seluruh pendukung, mari tonton saja di televisi. Kita jaga situasi yang kondusif dan sejuk, apapun hasil keputusan MK, Pak Prabowo sudah sampaikan, kita demi bangsa dan negara, demi NKRI, kita terima keputusan MK. Ini komitmen Pak Prabowo Sandi sebagai patriot dan negarawan. Ini komitmen yang sama saya pikir juga dari... Saya kira kalau untuk itunya semua kita mengharapkan seperti itu, percayalah kepada MK. Ada hal-hal yang masih kita harus jelaskan kepada pemirsa kita sesungguhnya, karena bagaimanapun ini seperti laboratorium hukum ya, kita diajarkan untuk belajar apa saja dalil-dalil yang disampaikan, kemudian bagaimana pembuktiannya di muka persidangan, dan bagaimana kemudian ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim sebagai bentuk keyakinannya untuk mengambil keputusan nanti dalam rapat permusyawaratan hakim. Salah satu gugatan dan jawaban sengketa hasil Pilpres 2019, yaitu penetapan rekapitulasi. Jokowi Maruf 55,5% dan Prabowo Sandi 44,50%. Ini adalah yang disampaikan, dan kemudian jawaban KPU, Prabowo Sandi tidak menguraikan perolehan suara. Dalam konteks ini sesungguhnya ini yang di-challenge. Makanya kita kerap kali mendengarkan istilah, ada pendekatan pembuktian kualitatif dan kuantitatif, dan itu adalah bagian dari kuantitatif yang tadi dipertanyakan oleh Ali Nurdin, selaku tim kuasa hukum dari KPU yang mempertanyakan sesungguhnya, bahkan hanya 30 halaman saja yang dibacakan, dari 300 jawaban yang disiapkan. Dan dianggap ini adalah over confidence dari KPU untuk bisa menangkal segala bentuk dalil permohonan. Kemudian jawaban Jokowi Maruf, ini adalah tim Prabowo Sandi yang tidak menguraikan perolehan suara, dan jawaban Bawaslu, bahwa Bawaslu merekomendasikan pemungkutan suara ulang, 217 TPS yang belum melakukan PSU. Bagaimanapun, Bawaslu adalah salah satu instrumen penyelenggara pemilu yang sudah menjelankan tugasnya dan merekomendasikan berbagai tindakan, termasuk diantaranya adalah pemulihan suara ulang, atau pengumutan suara ulang tepatnya. Dan gugatan Prabowo Sandiaga juga disebutkan cacat persyaratan. Cawapres dianggap masih menjabat di Badan Usaha Milik Negara BWMN. Dan jawaban KPU, bahwa Mandiri Syariah dan kemudian BNI Syariah, dua lembaga ini bukanlah BWMN. Memang ada undang-undang yang menjelaskan ini, bahwa anak perusahaan BWMN belum tentu dianggap bagian dari BWMN. Ini yang menjadi dalil yang bisa saja dibuktikan besok oleh saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh tim Prabowo Sandi. Maruf Amin dianggap sebagai Dewan Pengawas Syariah, bukanlah karyawan dari BWMN. Ini dianggap menjadi hal yang berbeda oleh pihak terkait yang dijawab oleh Jokowi Maruf, jika pada akhirnya itu menjadi karyawan BWMN. Dianggap bahwa audit yang disampaikan oleh KPU dalam konteks itu, bisa saja tidak meloloskan Maruf Amin sebagai calon wakil presiden nomor 01. Dan disebut juga gugatan Prabowo Sandiaga cacat material. Dana kampanye Paslo 01 yang absurd dan melanggar hukum. Ini juga dipertanyakan dan disampaikan oleh Iwayan Sudirta tadi selaku tim hukum Jokowi Maruf bahwa ini sudah diaudit oleh lembaga audit independen. Dan kemudian sumbernya jelas, baik itu dari organisasi, kemudian juga baik itu dari perorangan. Dan disini disebut ada kesalahan input data. Ini dalam konteks jumlah dana kampanye. Dan kemudian jawaban Bawaslu juga menimpali ini bahwa Bawaslu memproses pihak yang tidak netral. Dalam hal ini, aparat-aparat pemilu sebagai bentuk laporan-laporan yang diterima dalam proses penyelenggaraan pemilu. Baik itu pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Gugatan Prabowo Sandiaga disebutkan juga salah satu dalilnya adalah pembatasan media dan pers. Salah satunya adalah aksi misalnya reuni 212 dan sebagainya yang tidak diliput. Dan dijawab oleh sesungguhnya oleh tim hukum Jokowi Maruf. Sebagai peker kait bahwa dalam konteks ini media bersifat independen dan tidak bisa diarahkan dan tidak dikaitannya dengan konteks pilpres. Dan kemudian juga kita juga melihat bahwa ini adalah jawaban Jokowi Maruf yang menyatakan media mainstream bukan milik pemerintah. Dalam konteks ini milik korporasi ataupun independen. Dan jawaban Bawaslu juga Bawaslu tidak pernah menerima laporan tentang pembatasan pers. Ini adalah dalil-dalil yang barangkali disebutkan Mas Andi tadi sesungguhnya sudah dijawab dalam konteks ini. Bahwa dalil-dalil yang dibentuk semua diformalisikan sedemikian rupa. Contohnya misalnya Al-Nurdin, dia siapkan 300 halaman yang dibaca hanya 30. Bahkan BPN menyatakan Anda overconfidence terhadap ini. Di sisi lain juga ada sanggahan yang disampaikan oleh pihak terkait dan juga disampaikan juga oleh pihak Bawaslu sebagai tambahan. Satu hal yang menarik juga yang dibahas adalah status KMA yang disebut juga. Ini bukan dari bagian dari BWM. Ya kalau memang kan kita tahu pihak terkait maupun pihak termohon ya. Itu memengin dalil undang-undang BWM. Padahal mereka menutup mata. Ada keputusan MA nomor 21 tahun 2017. Halaman 40 poin terakhir. Itu menyebutkan bahwa MA menyebutkan bahwa anak usaha BWM itu juga merupakan BWM. Bahkan di keputusan MK 21 Mei kemarin 2019 soal apa namanya uji materi undang-undang dana pensiun Pertamina. Itu dalam keputusan juga disampaikan bahwa anak usaha BWM juga BWM itu MK memutuskan. Belum lagi ada PP nomor 7 berapa itu saya lupa. Dan juga undang-undang TPKOR. Jadi memang ini kalau bicara hukum ini terang-benerang. Bahwa Tiai Ma'ruf harus didiskualifikasi dan otomatis Jokowi Ma'ruf harus didiskualifikasi. Dan MK akhirnya di keputusan tanggal 28 Juni itu insya Allah memutuskan Prabowo Sanila yang dilantik 20 Oktober 2019. Harapan namanya juga. Kalau memang hukum ditegakkan harus dong. Namanya harapan. Kalau bicara soal hukum tadi kita sudah sampaikan jawaban kita. Jadi ini dua isu yang berbeda ya. BUMN dan DPS. Nah orang menggabung dua isu ini. Padahal ini adalah satu variable dependen. Kalau dalam penelitian satu variable independen. Ini harus dipisah dengan baik. DPS ini isu yang melekat langsung dengan posisi Kei Ma'ruf Amin. Dan ini diatur dalam aturan yang sangat spesial. Jadi ini adalah spesialisnya yang mengatur ini. Kalau kita mau runut misalnya. Mulai dari undang-undang PT. Kayak pasal 109 misalnya. Kemudian ada undang-undang tentang bank syariah. Itu mengatur dengan jelas dan memberikan posisi kedudukan hukum yang jelas tentang itu apa DPS. Di pasal 1, angka 15, huruf B. Itu menegaskan DPS sebagai pihak terafiliasi. Yang disamakan dengan konsultan. Kayak saya sebagai pengacara. Disamakan itu posisinya. Tapi bukan organik maksudannya? Bukan. Nah karena itu ini dipahami lagi. Ada namanya PO yang dibikin oleh MUI. Jadi gini ya. Apa sih DPS ini harus paham dulu. Ini ada MUI. Kemudian ada DSN. Ada DPS. Kayak ini adalah institusi yang berada dalam satu rumah. Gitu ya. Ini satu rumah nih. Di atasnya ini MUI namanya. Kemudian ada Dewan Syariah Nasional yang ini punya kewenangan khusus. Satu seluruh bapak yang jelasin. Saya mau tanya. DPS KMARUF itu diangkat oleh RPS gak? Tidak. Dia diangkat oleh RPS. Harus direkomendasikan. Jadi bukan hanya satu. Diangkat oleh RPS. Tapi berdasarkan rekomendasi dari DSN. Kalau DSN ini gak mau gak bisa. Jadi diangkat oleh RPS kan? Tidak. Diusulkan. Diangkat oleh RPS. Diminta. Ini beda. Diangkat oleh RPS. Tidak. Ini direkomendasikan. Sama kayak Dewan Komisari. Beda. Makanya baca Undang-Undang PT. Jadi disitu bagan hukum korporat akan terlihat dengan jelas. Di mana posisinya. Kemudian baca Undang-Undang Perbankan Syariah. Itu jelas posisinya di mana. Ini beda. Ini bukan direksi. Ini bukan komisaris. Karena organ perusahaan itu hanya ada tiga. RPS, direksi, dan komisaris. Kenapa? Karena kita two layer system dalam korporat law. DPS ini di luar. Makanya disamakan kayak pengacara. Yang menariknya. Begitu. Jadi pahami dulu nih payung hukumnya. Biar beda. Menariknya ini. Selain Pak Kemaruf itu menjadi Dewan Pengawas Syariah di dua bank. BNI Syariah dan BASM. Ternyata totalnya ada sembilan bank. Yang beliau menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah. Nah ini juga menarik. Ini tidak masuk dalam dalil. Karena yang Anda masukkan dalam dalil hanya dua. Beliau ketua MUI. BSM dan BNI Syariah. BSM dan BNI Syariah. Saya mau ngasih tahu ke publik. Bahwa memang jabatan dan amanahnya beliau ini sudah banyak. Tapi tidak mengundurkan diri. Yang ingin Anda sampaikan bahwa dalam konteks ini. KPU lalai untuk mengaudit persyaratan seorang calon makhluk bersih. Saya mau menyampaikan bahwa memang Kemaruf memang dari awal beda dengan Bang Sandi. Kalau Bang Sandi mundur dari wakil gubernur. Itu hak beliau. Segusunya beliau tidak harus mengundur. Beliau ingin menyampaikan ke publik. Ya makanya ini haknya. Silahkan saja. Silahkan saja. Di luar dua bank syariah. BNI Syariah dan BSM ini. Bank Syariah Mandi. Ada bank-bank yang total sembilan. Bank Kemaruf ini menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah. Banyak ternyata jabatan beliau. Di mana-mana beliau punya jabatan. Itu artinya beliau orang yang dipercaya oleh lembaga-lembaga itu. Meskipun maju jadi calon makhluk presiden. Beliau tidak mau kehilangan jabatan-jabatan itu. Ini adalah pilihan hak. Dan di dalam aturan juga tidak ada wajib. Silahkan saja. Itu artinya memang beliau toko sentral. Karena beliau adalah Ketua MUI. Dipercaya dan dianggap sebagai ahli syariah. Yang sangat mengerti tentang ekonomi syariah. Maka posisi beliau diperlukan oleh banyak lembaga. Saya kira itu sesuatu yang kita bisa lihat. Sebagai sebuah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Sebagai simbol toko yang ahli syariah. Itu banyaknya bang. Seperti tidak ada ulama yang lain yang bisa jadi. Oh banyak saya kira tidak. Saya kira banyak yang lainnya. Tapi bagaimanapun harus dibuktikan. Ini bicara seluruh panggilan urusan lain ini. Bahwa secara politik mungkin ada sentimen lain. Tapi bagaimanapun secara hukum apakah itu melanggar ataupun tidak. Jelas kalau menurut kita tidak melanggar. Nanti kita ujian. Kita tidak perlu berebat di BINUS TV. Besok kita mulai kosong kum. Kami akan berdebat dengan beliau. Di persidangan lain. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Andre Rosyade, juru bicara BPN Promo Sandi. Dan Bang Andi Syafrani. Yang ternyata membentuk jawaban. Terhadap jawaban dari pihak terkait. Jadi ini ada fakta yang baru kita ketahui. Ternyata tokohnya Bang Andi Syafrani. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah ada bersama kami. Dan Mirsa menutup jumpa kita. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh teman saya, Dr. Gungun. Soal persidangan ini. Yang menyatakan bahwa di muka pengadilan tidak cukup segedar narasi. Butuh bukti untuk menopang argumentasi. Jika opini basisnya asumsi, makamah konstitusi basisnya verifikasi bukti. Saya Abraham Silaban. Udah diri. Terima kasih. Sampai jumpa.